Hai Cloudyzen, tutorial session kali ini adalah cara menghubungkan VM Awan ID Cloudhost ke kontrol panel VPS.haas.id. Pertama-tama, silakan masuk ke halaman awan.idcloudhost.com, setelah itu login via MyID Cloudhost. Setelah kamu berhasil login, silakan klik Compute di kiri layar, lalu pilih VM, dan selanjutnya klik Read. Pada bagian Choose Image, silakan pilih OS sesuai dengan kebutuhan kamu, lalu klik Choose A-Plane untuk mengatur paket VM yang kamu butuhkan. Silakan sesuaikan dan pilih paket yang kamu butuhkan. Selanjutnya scroll menuju halaman bawah, pilih password lalu isi Authentication dengan mengisi username dan password. Lalu scroll ke bawah, kamu boleh mengisi bagian teks jika memang dibutuhkan. Pada pengaturan with public IP, ubah pilihan menjadi Yes, Automatic. Kamu juga bisa mengganti nama VM pada Compute Name, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Setelah semua terisi dengan benar, kamu bisa klik Create Compute. Saat ini, proses pembuatan VM sedang dijalankan. Silakan tunggu beberapa saat hingga status Starting menjadi Running. Setelah status VM berubah menjadi Running, ini tanda bahwa VM telah berhasil dibuat. Klik nama VM untuk menuju ke halaman Detail VM. Pada halaman Detail VM, kamu bisa cek username dan IP publik, yang selanjutnya akan dihubungkan pada kontrol panel VPS Paas.id. Buka halaman login Paas.id dan silakan masuk jika sudah mendaftar sebelumnya. Ketika sudah berhasil login, selanjutnya pilih menu Server, lalu klik Connect a New Server. Pada bagian Configure Server, silakan pilih Software Server dan sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Isi nama Server sesuai kebutuhan dan IP Publik Server PM sesuai yang kamu buat pada panel A1ID Cloudhost, dan isi deskripsi jika dibutuhkan. Tekan Create dan tunggu proses selanjutnya. Pada halaman Selanjutnya, isi SSH Username dan SSH Password yang kamu buat pada PM A1ID Cloudhost sebelumnya, lalu isi port 22, setelah itu klik Start the Installation. Selanjutnya, tunggu status on install proses building pada server kamu. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Silakan refresh beberapa kali untuk mengecek status instalasi. Jika proses building sudah selesai, maka statusnya akan berubah menjadi Connected. Sekarang, kamu bisa klik nama server yang telah dibuat. Kamu akan masuk ke alaman detail dashboard VM kamu, dan sampai tahap ini, menghubungkan VM ke kontrol panel VPS Pass.id sudah selesai. Untuk tes install aplikasi atau web, dalam tutorial ini kamu akan mencoba instalasi WordPress. Silakan kamu klik menu Web Application. Selanjutnya, klik Deploy New Web App. Silakan pilih WordPress, lalu continue. Isi bagian Application Name dan Database Name sesuai yang kamu inginkan, lalu klik Continue. Proses installing sedang dilakukan. Silakan tunggu prosesnya hingga statusnya berubah menjadi Install. Setelah proses installasi selesai, selanjutnya klik menu Action, lalu View. Selanjutnya, kamu bisa klik Domain Link IP yang kamu buat. Saat ini, kamu telah masuk pada halaman setup WordPress. Silakan atur sesuai dengan keinginan kamu. Dan selamat! Website WordPress kamu telah berhasil di install. Nah, bagaimana Claudizen? Mudah bukan menghubungkan VM Awan ID Cloudhost ke kontrol panel VPS Pass.id? Jika ada pertanyaan, jangan ragu ya untuk menghubungi tim Customer Service kami pada halaman website. Semoga video ini dapat membantu kamu ya Claudizen. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari kami. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari kami.